Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikas Bakti Pertibi Luwuk Raya berencana untuk bertransformasi menjadi Universitas Luwuk Raya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Satu Stikas Bakti Luwuk Raya, Tanwir Jafar, saat ditemui Awak Media. Perubahan status ini untuk membuka peluang penambahan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu perubahan status ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Stikas Bakti Pertibi Luwuk Raya di kancah pendidikan tinggi Indonesia. Ini adalah proses pengusulan dan juga untuk pengusulan universitas kan harus juga dibandingkan dengan prodi baru. Jadi untuk prodi baru ini sementara kami analisis apa kebutuhan di masyarakat sehingga prodi kedepan yang akan kami buka ini betul-betul dibutuhkan di masyarakat dan dibutuhkan di dunia pendidikan. Lebih lanjut Tanwir menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui minat mereka terhadap program studi baru. Beberapa bidang yang dipertimbangkan antara lain komputer, pendidikan, dan manajemen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan Stikas Bakti Pertibi Luwuk Raya memiliki peluang kerja yang lebih baik. Tanwir berharap agar transformasi menjadi universitas ini dapat segera terwujud. Dia juga berharap Universitas Luwuk Raya nantinya dapat menjadi pilar utama pendidikan di Indonesia Timur. Harapan kami memudahkan ini bisa terwujud ya, bisa terwujud menjadi suatu universitas. Di mana nanti kami rancang itu, rencananya tidak jauh beda dengan nama dari Stikas Bakti Pertibi Luwuk Raya, mungkin nanti menjadi Universitas Luwuk Raya. Itu itu yang kami rancangkan nanti itu dan menjadi juga pilar ke depan khususnya di Indonesia Timur untuk mengetahui universitas yang unggul dan terpemuka sehingga bisa menghasilkan tenaga-tenaga atau masalah satu perangkat sehatan dan tenaga-tenaga yang dibutuhkan di masyarakat atau di pemerintah. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!